baik teman-teman sekalian 120 peserta mari kita akan buka kegiatan kita biasa kita mulai dengan doa doa kita hari ini agak kita khususkan buat pelatih kita Prof Budi juga informasi Prof Budi terkena Covid mudah-mudahan tidak terlalu berat dan bisa melewati jadi doa kita khusus baik saya aja pimpin karena dokter Hany belum masuk doa saya akan bacakan dalam cara Islam silahkan teman-teman seperti Bu Elsa dan yang lain silahkan menyesuaikan baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijala juajikal karimi azimu sultanik ya Allah ya Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul kembali pada acara rutin kami infografis untuk itu ya Allah kami mohon berkat dan ridomu untuk pertemuan kami ini jernihkanlah hati kami dalam kegiatan ini cerdaskan otak kami dan lancarkan lisan kami sehingga kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi kami dan insya Allah bagi rumah sakit di seluruh Indonesia ya Allah selanjutnya kami mohon perlindunganmu atas penyakit COVID-19 jangan kami terkena berikan kekuatan kepada kami agar kami tidak terkena COVID-19 bagi teman kami yang terkena COVID-19 kau sembuhkanlah teman kami itu ya Allah kuatkan imunitasnya wabil khusus kami mintakan permohonan kami teman kami yang biasa mengajar kami yaitu Budi kami panggil dengan Prof Budi sekarang saat ini terbaring di rumah sakit dengan kena COVID-19 kami mohon ya Allah kau sembuhkanlah Pak Budi ini agar kami tetap dapat bekerja bersama beliau ya Allah begitu juga teman-teman yang lain yang terkena COVID-19 segera kau sembuhkan bagi teman kami yang telah mendahului kami karena penyakit ini mohon kau berikan tempat yang sebaik-baiknya bagi mereka ya Allah ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus dan beri kekuatan berada di jalan yang lurus tunjukkan pula jalan yang salah dan beri kekuatan dan menghindar dari jalan yang salah hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan kami juga berharap agar pemimpin-pemimpin kami di segera di pemerintahan segera memberi kami kesempatan untuk melaksanakan survei baik itu daring maupun mungkin belum sampai on-site tapi dari ya Allah padamu kami minta dan kami-kami berharap Rabbana atina fi dunia hasanah wafil akhirati hasanah Alhamdulillah Baik teman-teman selesai doa dan kita berdoa tadi dari hati kita yang paling dalam agar semua kita terlindung dari COVID-19 terutama Pak Budi saya persilakan Pak Toto untuk memberikan pembukaan dan arahan dalam acara ini silahkan Pak Toto terima kasih Pak Jonny terima kasih ini Agio, Gulina, Guelsa dan teman-teman manajemen Kars maupun juga staff ITK dan semua peserta pada siang hari ini kita sekarang ini dalam keadaan keprihatinan dengan makin meningkatnya kasus COVID-19 di negeri kita oleh karena itu kita mesti ikut prihatin tapi di lain pihak juga mohon untuk mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam PPKM sehingga kita dapat dengan cepat memutus mata rantainya di samping itu juga di era COVID-19 banyak pertebaran huk-huk yang menggunakan media sosial dengan pelatihan ini harapannya teman-teman rumah sakit maupun juga teman-teman surveyor itu kalau rumah sakitnya mendapat serangan huk lewat media sosial itu tidak perlu menggunakan tenaga khusus tapi teman-teman yang ikuti pelatihan ini sudah dapat meng-counter daripada huk-huk yang mungkin menyerang rumah sakit kita tahu huk yang menyerang rumah sakit juga tidak sedikit ya jumlahnya sehingga kita mesti betul-betul punya keterampilan untuk menggunakan media sosial ini keterampilan untuk membuat video grafis, infografis, dan sebagainya hari ini sangat istimewa karena ada Dr. Gadot ada Dr. Lina ada Dr. Elsa yang akan memberikan kepada kita semuanya tetapi kita juga prihatin karena guru kita yang sangat kita hormati dan kita sayangi Pak Putih Sukma dalam isoman sehingga tidak bisa memberikan pelatihan pada kita tentu saja tadi kita sudah memulai dengan doa semoga Pak Putih Sukma segera disembuhkan beserta keluarkannya oleh Allah SWT hari ini ada topik-topik Pak Akyung mungkin mengulang tentang penggunaan powerpoint yang bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk presentasi tapi juga untuk banyak hal kemudian ada digital library pribadi wadah ini luar biasa karena kalau bisa diterapkan Bapak Ibu punya library sendiri buku-buku yang disukai disimpan di HP dan bisa dibawa kemana saja ini jelas manfaatnya sangat banyak tidak perlu membawa buku yang tebal-tebal tapi cukup disimpan di HP kita saya kira seperti itu nanti ada juga Dr. Lina akan menyampaikan karyanya setelah semalam juga menyampaikan karyanya Dr. Nugroho Bu Rosa Dr. Lina baik silahkan Pak Jani untuk memulai acaranya bahasanya sudah tidak sabar lagi silahkan Pak Jani baik terima kasih Pak Toto atas arahannya jadi teman-teman 150 ini peserta mudah-mudahan terus bertambah ya kita mulai dengan digital private library ini penting kalau dulu kita kalau mau bimbingan ke rumah sakit bawa bukunya tebal ya Bu Lina ya berapa gitu kalau survei pun paling tidak bawa standar nah sekarang dengan ini cuma bawa perangkat HP ngambil dari langit bisa yang diajarkan Prof Budi jadi kita bawa laptop kecil bawa HP sudah semua ada di situ saya persilahkan Bu Elsa untuk presentasi dulu tentang ini digital library private selamat si Dr. Juni selamat siang Pak Stoto selamat siang Dr. Juni Bapak Ibu fungsional dan Bapak Ibu pejuang mutu salam sehat selalu dan salam bahagia selalu apakah surah saya terdengar ya saya mau berbagi sedikit dulu tentang keperstakaan Ibreli one agent's hair screen ya dog sudah dapat izin dari Indra sudah dokter sudah terlihat ya dok ya sedang berproses perpustakaan digital online saya akan membagi sedikit saya akan membagi sedikit pustakaan secara online pertama-tama kita ambil blosing itu boleh google kemudian kita ketik sign up kita daftar dulu tapi saya sudah membuat akun kemudian saya tinggal buka inilah tampilan dari flip html5 di sini ada myflip yaitu buku-buku yang kita upload kemudian ada mybookcase yaitu lemari buku kita dan apa-apa saja sudah kita masukkan buku bisa kita lihat di sini itu saya sudah masukkan buku upload buku tikia kemudian kita bisa nambah buku lagi ini adalah buku yang hendak kita baca ini inilah merupakan rak bukunya kalau kita hendak membaca kita klik kemudian kita view ya kita bisa membacanya dari seperti ini ya kita kembali ke awal bagaimana cara mengupload bukunya ini adalah buku kita kemudian ini default ya kita tambah add new book ya kita upload pdf dalam bentuk pdf kalau misalnya ini link adalah pro oke kemudian kita upload ya kita ambil yang download oke misalnya kita masukkan organisasi dalam ini misalnya oke ini organisasi sambil-sambil adanya uploading kita bisa lihat disini ini ini adalah bentuk membaca ya yang mana kita inginkan kita inginkan ini adalah style membaca baik ini tema kita mau warna apa membacanya kemudian ini penguatan lembaga perancangan dan penanganan kasus di lingkungan kementerian misalnya kita bisa kita bisa juga dinamik kita mau play misalnya dalam membacanya kita inginkan satu dinamik bentuk temanya ini tampilan bacaan iya dokter selanjutnya tadi materinya itu waktu kita upload itu ada di laptop kita atau kita juga ngambil dari laptop lain kita kalikan saja ada di laptop kita ini tadi kita upload lagi buku misalnya kita tambah satu lagi kita bisa upload buku misalnya perwujaan dari dir mutu ini kita bikin title untuk mempermudah kita dalam pencarian kita buat deskripsinya kemudian kita buat kategorinya tentunya ini kita buat book ya book non-physic jadi ini katalog ya katalognya nih ya iya dokter nanti kita tinggal kemudian kalau new ini adalah upgrade kita buat a play ini juga kita bisa buat temanya dari cara membaca bagaimana ya kalau ini kita pakai misalnya ke kanan ya oke ini styling untuk membacanya kita bisa buat warna coklat misalnya oke kalau kita mau buat dinamik juga boleh oke ya jadi kemudian kita lihat tempat buku kita kita lihat link yang akan kita bagi inilah buku yang ada di rak buku kita semoga bermanfaat Bapak Ibu terima kasih terima kasih semua tapi dalam bentuk pdf jadi materi dipdfkan jadi disimpan di kita dulu bu ya di laptop kita baru di upload gitu ya semua kita convert pdf dulu dokter misalnya kita convert ppi gitu ya misalnya macam folder gitu ya itu ya ya dok macam folder itu tapi di tata ya ya bisa nanya pakai katalog ada deskripsi pakai hp bisa enggak pakai hp bisa enggak bisa izin dokter bisa saya ambil kok enggak ada flip html5 kok di hp di playstore ya di google dokter langsung oh google langsung ya dia web enggak enggak aplikasi oh berarti bisa di di share html5 ya tutorialnya sudah ada bu Elsa izin dokter ini tadi tutorialnya dokter oh yang tadi itu tutorial ya oh ya ya itu nanti bisa di share ya 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 baik ada lagi silahkan oh ini sudah ada QA permen ke KMK itu kan bisa ya dokter yang penting kita kongkot ke pdf ya oh ini bu Susi salah nulis di QA tapi dia jakat hadir bukan kalau itu hadir-hadir di chat aja bu Susi kalau QA ya kalau yang tanya di QA ya saya penasaran dulu pernah juga bu Elsa ngajar kalau males kita baca kita dengerin aja bisa suara sendiri tapi ini enggak bisa ini yang ini enggak bisa enggak oh enggak lain ya lain lagi tuh ya kan pernah bu Elsa juga kasih dulu itu tulisan kalau males kita sambil tiduran kita denger dia yang baca ini lain ya beda-beda itu td reader dokter sama di moon cloud itu boleh juga dok tapi ini kalau misalnya terlalu banyak kita bisa kategori yang itu kan enggak ada kategori dok ini kita bisa dan lagi ini kan lengkap ada gambar ada sketsa kalau itu kan bener-bener denger suara aja ya iya dokter oke silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi di QA ya apa ya kalau enggak kita pindah ke topik berikut ini belum ada baru ada gak ada yang tanya jadi ini sangat menarik ya bisa kita bawa di HP jadi kita buka cuman artinya membuatnya bukan dari Apple atau Playstore tapi langsung ke Google buka ya HTML Google Mozilla atau Chrome browser HTML5 ya ya dokter baik saya nanti coba juga artinya menambah dari HP juga bisa kita mau menambah bisa bisa nah tapi menambahkan artinya ini kita menambahkan artinya mengupload dari PDF yang kita punya berarti PDF yang di HP juga ya iya yang penting kita sudah akun kita sama ya dok ya kita buat apa pakai kita Gmail apa ya kita udah akun kita sama nanti dia terbuka akan sama selalu di perangkat berbeda pun ya ini sebenarnya hampir sama dengan membuka Google Drive kita tapi kalau ini khusus buku-buku aja kalau Google Drive kan macam-macam isinya ada foto ini buku aja ya dan pakai katalog ya ya ini kita bisa searching dok dan bisa kita kelompokkan bisa di search ya ya perlu nih kalau membimbing nanti ya ini maksudnya free try dulu ya free try oh enggak dokter premium sign-in sign-innya di free premium oh enggak dok langsung kalau misalnya dari HP ya izin dokter pakai Google ya dia langsung aja nanti apa ya HPM 5 ya HPM 5 ya kemudian sign in dulu ya sign in kita daftar dulu pakai Gmail apa gitu email kita yang sudah biasa ya pakai Gmail kita kan akun Gmail kita paling sudut nanti kan klik sign in dulu ya enggak ada trial ini belum ya belum ya dokter nanti mungkin fasilitas dari Google ya fasilitas dari Google kalau orang dari Google Google boleh Chrome boleh dokter browser oh Chrome juga bisa bisa belum bisa ya karena cari browser dok enggak ya Kak Maya kemarin nyoba udah berhasil kan dia bilang tutorialnya saya saya kirim ke Kak Maya dia udah kasih link sama saya sudah berhasil kemarin berarti ini gerobak pasir sudah bisa semua ya dijamin ya baik Pak Niko ada tambahan atau mau ditanyakan enggak ikut terus ikut aja nah ini ada QA1 saya buka dulu ya kalau habis ini baru kita pindah ke ini dari Maya oh Maya Damanik sangat bermanfaat masukkan Pak Johnny supaya lebih banyak pengajaran dengan memakai tutorial Pak oh ya oke nah jadi kalau yang mau tampil disini harus ada tutorialnya ya karya itu bagus model Akyung itu dapur dulu habis itu baru ini karyanya setuju oke terima kasih Bu Elsa kekuatan buat Bu Elsa nanti ada yang kedua ya belakangan yang mau disuruh lagi nah sekarang sekarang kita minta Akyung untuk mengajarkan katanya PowerPoint tapi buku PowerPoint bikin buku ya buku tentang standar akreditasi silakan Pak Gatot Soeharto baik jadi ini berawal dari tahun 2020 sudah kelihatan ya ya bagus kita punya buku tebel-tebel ditimbang-timbang ditimbang-timbang itu berat 3 kilo Pak 3 kilo itu bawaannya aja berat terus ini apa ini apa saya membuatnya sebetulnya tahun lalu ini PowerPointnya tapi ini karena untuk supaya nanti menarik ada infografis maka saya saya ini apa merasa sebagai seorang yang susah mungkin belajar ya jadi ingatannya mungkin kurang tajam jadi kalau melihat sesuatu saya coba pakai gambar jadi untuk menambah mengingatnya jadi dengan begini oh bukunya coklat tulisannya itu oh isinya ini nah ini judulnya KKS ini bukan ngajari jelas semua surveyor ya apalagi ini ada jangkar para jangkar yang terhormat Pak Joni ya saya saya cuman saya sebagai orang tua belajarnya pelan-pelan jadi saya buat nah ini ini khusus isinya standar aja ya karena standar relatif jumlahnya tidak banyak jadi kalau kita ingat-ingat apa jadi kita bisa menguasai ke-16 bab-bab-bab itu dengan lebih mudah kita tidak mungkin mengingat satu persatu tapi dengan bantuan gambar ini buku ini apa KKS misalnya ini elemen ketiga adalah tentang perencanaan berarti kita oh kita mindset kita keperencanaan gimana ini perencanaan itu Tantas KKS-1 sampai KKS-6 ini kalau melihat seperti ini kan juga ini background-background yang saya buat ini adalah background-background yang bawaannya powerpoint dan caranya membuat buku untuk pakai binder ini juga ada di powerpoint KKS-2 3 sehingga untuk mempelajari KKS yang begitu banyak itu saya kira mungkin bisa lebih nyaman lebih enak karena tulisannya besar-besar dan ini khusus standar karena kita selalu mengingatkan kepada rumah sakit kenapa rumah sakit dapat dinyatakan diberikan berjigat lulus akreditasi karena telah memenuhi standar kita sebagai surveyor tentunya standar itu mutlak harus dikuasai standarnya kadang-kadang karena kita ter mikir elemen penilaiannya mikir maksud dan tujuan si standarnya sendiri kadang-kadang kalau kita di standar ini apa kadang-kadang kita lupa apalagi kalau ini bidangnya bukan bidang yang lain sehingga ini sudah masuk diklet resitasi kemudian untuk keselamatan staff menentukan penugasan medis ini dengan gambar-gambar yang mungkin mungkin bagi saya ini saya kalau ada background biru ini saya langsung ingat standar KKS 9 kemenangan klinis ini buku biasa ini terlalu sederhana sebelumnya ditampilkan tapi jangan lupa Pak Joni itu beberapa teman itu jabri saya saya diajari powerpoint yang yang basic yang seperti ini misalnya bisa buat apa bisa buat apa karena senjata saya saya cuma itu terima kasih tadi Bu Elsa bagus sekali sehingga tercetuk itu teman itu mengatakan ada ketakutan dari surveyor karena kenapa yang ikut sedikit itu enggak enak atau enggak nyaman atau bagaimana saya enggak tahu supaya mereka tertarik ini sudah 17 seperti hanya seperti ini untuk lain lagi karena saya saya stop saya dulu saya saya lagi saya saya rasa Akiung perlu fokus pada bagaimana cara membuat ini karena ini untuk kegunaan pribadi karena kalau disebarluaskan nanti terkena di aturan yang di awal buku itu nah ini kita tanya Pak Toto disini kan ditulis hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan bentuk apapun tanpa seizin penulis dan penerbit jadi kalau untuk kita sebarkan kayaknya jadi masalah tapi kita ajarkan cara teman membuat untuk dirinya sendiri nah itu tidak dilarang nanti kita mau pendapat Pak Toto jadi cara cara membuat ini Pak Yung diajarkan ke teman-teman ini membuat sendiri untuk milik sendiri jadi kayak catetan jadi maksud saya memang bukan mau mengopi itu tapi ini cara saya belajar seperti ini misalnya HPK dan keluarga ini kan kayak catetan ringkas ini kan dulu semua orang model masing-masing nah ini modelnya Agium gini ya nyaman ini caranya membuat saya kira gampang sekali bagaimana membuat bending ini membuat supaya tempatnya ini supaya nah gimana nih di bulat balik biasa kita bikin powerpoint oh powerpoint ya bentar mungkin kita saya bisa stop share dulu saya senang fokus itu kalau ini dikasih lihat nanti banyak teman itu bahaya kalau disebar luas jadi nanti melanggar yang anu tadi nanti kita minta pendapat Pak Toto saya enggak tahu itu coba nanti membuat sendiri kita anjurkan teman-teman itu membuat sendiri untuk dirinya sendiri itu enggak bisa dilarang karena di setiap buku kita ada tulisan yang tadi itu karena ini memang ada ISBN-nya ini masih kelihatan masih HPK 1 jadi tolong fokus bagaimana cara membuat seperti ini biar teman-teman mau juga bikin begini sekarang kalau begitu jadi kita buka powerpoint biasa ilmunya powerpoint ya pokoknya pendukung powerpoint lah ya ini apa jadi sekali lagi mohon maaf ini apa bukan bukan mau membuat gitu ya bukan mau membuat kopian apa-apa jangan sampai ada pengertian teman-teman nanti ini bisa dijual lagi macam-macam ini adalah bagaimana membuat catatan sendiri seperti Bu Elsa tadi ya emang dulu di ITCars juga punya diajarkan cara bikin buku Andi ya kalau nggak salah cara membuat format buku atau Pak Budi saya lupa Pak Budi ada saya kira Pak Budi ya oh iya ini ya ini powerpoint ini powerpoint kemudian kita akan mau buat bikin buku jadi kita mungkin ini apa ini judul kita mau yang blank caranya ada dua ini kita klik kita klik kita delete atau kita mengeklik layout 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 kita bisa nanti memilih yang blank yang blank kemudian kita perlu guide ini ini apa ini di tengah ini kan ada guide kemudian kita membuat suatu save 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 mana save save mau bulat mau apa ya mau bulat mau apa kita buat ini kotak kotak rektangel dari rektangel dari rektangel ini kita letakkan disini ya oh enggak mau ya ini lah ya buku ini disisain sedikit ini yang di atas kurang pas kemudian kita karena khas itu bukan identik ya warna favoritnya merah marun ini warna biru ini warna biru kita pilih atau otomatis ini default 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 kalau kita akan kasih warna akan tinggal nanti kita masuk ke home 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 shape fill mulai ganti marun paling kiri kita pilih pilih yang standar kalem colors atau kita mungkin mau melankolis mau melankolis mau fill color mau fill color oke kita pilih yang apa nah kita pilih ini bisa ini yang standar bisa yang misalnya kita pilih yang ini misalnya ini merah misalnya boleh kalau kita tinggal oke ini terlambat ini ya mouse-nya ya kalau langsung ya kemudian ini kita akan akan nanti membuat buku ini ini tengah-tengahnya ini adalah tengah-tengah buku karena nanti kita akan membuat binder maka kita harus membuat kotak-kotak ini kotak-kotak kecil rectangle juga untuk seolah-olah lubang lubangnya dan karena kalau nanti kecil ini apa kadang-kadang juga apa susah kita perbesar ya supaya nanti kita lebih gampang ya oh ini rajin-rajinan juga ya kerja ini jadi sebetulnya ya cuman itu kemudian karena ini berbentuk kotak tentunya harus kita isi kita bisa menuju ke shape format kalau nanti shape format ini kita akan muncul disini shape shape outline atau shape effect kalau kita milih shape effect kita klik ini yang bawah kita bisa milih preset shadow reflection glow seterusnya misalnya kita pilih shadow shadow-nya itu bisa no shadow outer atau inner atau shadow option kita bisa milih yang lain oke kita pilih inner ini otomatis warna biru ini ini sudah ada hitamnya kemudian karena ini nanti untuk menambah ini apa efek nanti ini kotaknya aslinya defaultnya kan biru kemudian kita akan memberi apa memberi warna memberi warna di dalam kotak ini kita klik apa ini ini kemudian kita lihat shape format gak ada ini kita balik ke home shape fill shape fill ini bisa mau color kita pilih yang gradient untuk kotak ini apa ya kotak gradient gradient ini bisa kita yang light atau yang dark atau more misalnya kita pilih yang more misalnya nanti more akan keluar lagi format shape ini gradient kita pilih gradient kemudian gradient kita bisa milih gradient yang preset atau type yang type-nya kita preset-nya seperti ini oke kemudian gradasi gradasinya ini ada empat ini mulai dari apa putih ya mungkin nah ini yang kedua yang ketiga ini color-nya kita gak suka warna putih kita pilih warna abu-abu jadi warnanya abu-abu kemudian kita sudah selesai membuat lubang ini kita kemudian tentunya akan membuat bendernya bendernya juga ada di shape di sini kita pilih basic shape ini macam-macam kita pilih yang ini art lengkung tidak terlalu kelihatan supaya supaya kelihatan kita ingin outline-nya ini agak tebal jadi kita di weight-nya kita pilih ini kita bisa milih default yang ini beginanya 1,4 1,1,5 atau kita mau bikin sendiri yang ini saya bikin sendiri saya buat solid line-nya ini tebalnya ini adalah 1,2,3 5 misalnya jadi tebal kemudian ini kita letakkan di sini nantikan akan menjadi defender kalau ini kita klik ini kita akan mendapatkan garis lengkung yang seperti ini kelihatan ini line ini line ini juga kita bisa beri warna default-nya biru kita bikin ini line ini kita pilih yang gradient yang gradient pindah jadi seperti ini kalau kita kalau kita pilih disini endingnya biar agak dramatis agak warna hitam hitam kemudian yang di tengah ini yang pertama ini agak putih yang kedua ini mungkin kita pilih warnanya abu-abu jadi bindernya bisa seperti itu kemudian kita akan membuat sisi yang sebaliknya tentunya ini nanti kita kita copy kita copy kemudian kita paste ini kita akan pindahkan ke sebelahnya saya dua kali kerja kalau sudah kerja sekali jadi makanya yang saya masuk kelihatannya kalau sudah jadikan sepele banget tapi ya ini apa terima kasih Pak Toto jadi pekerjaan ini jadi daripada pusing mikirkan mending kerjain ini saja ini sudah jadi ini kan nutup nah ini berarti ini ketutup ini lingkarannya ini nah ini harus kita apa bring forward bring to front kalau sudah bring to front otomatis ini sudah kembali dan ini kan bisa dibuter juga ini bisa dibuter ininya bisa dikurangi ya ini seperti ini jadi jadi nanti mau miring boleh nah ini kalau mau bikin banyak ini tinggal di crop ya di crop oke di crop di crop copy kemudian di paste kita dapat nah ini bisa kita turunkan dan seterusnya ini ke bawah terus ke bawah terus ke bawah ini saya kira ini gimana ngambilnya crop gimana instruksi crop di di crop itu pakai mouse pakai mouse ya ini misalnya ini nah ini sekarang kita bikin ini kan sudah ada dua sudah ada dua kita crop lagi ini pakai mouse biasa klik kiri tahan highlight ya ini kita copy dan ini kita paste jadilah jadi jadi ini pekerjaan tangan ini Pak ya 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 pas untuk bukan orang tua tulisannya gimana ketulisannya ngambilnya dari mana Pak tulisannya nah tentang tulisan itu memang saya itu kalau pernah saya bilang bahwa saya itu belajarnya itu dengan membaca dan membuat tulisan atau membuat gambar jadi apa yang kuliah-kuliahnya Pak Toto Pak Joni semua Pak Niko segala macam itu apa saya saya buat powerpoint sendiri ya dengan apa supaya saya itu juga seneng melihat gambarnya itu nanti berguna pas pada waktu kita mimpi nggak perlu kita ngajar jadi mereka nggak jenuh dengan mungkin dengan tulisan-tulisan saja saya kira ini nah ini kalau nanti mau memasukkan gambar tinggal gampang ini ada lagi yang saya harus membuka ini yang sebelahnya ini 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 bimbingan judulnya folder-nya bimbingan sudah kelihatan ya belum 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 keluar belum bentar bentar itu tak stop saya saja dulu kalau gitu sekarang saya tak masuk lagi ini sudah terlihat sudah terlihat desktop ya belum belum nampak halo ini ada gangguan ini kayaknya desktop saya sudah kelihatan belum suara 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 finder ini finder ini ini belum terlihat ini belum belum oke stop share dulu ya dan saya mulai lagi share screen saya akan klik ini share ini isi flashdisk isi flashdisk kan ini bisa dilihat bimbingan ini saya klik dua kali nah disini ya ini mohon maaf Pak Toto saya kalau belajar seperti ini bukannya ingin gimana-gimana disini tak beri ini saya memang sudah membuat semua kuliah itu ada 16 mulai ARK BKI BKB dan sebagainya dan sebagainya itu memang saya buat seperti itu misalnya ini PAB misalnya PAB kelihatan ya belum ya ada ya tidak terlihat masih PAB dong iya ada tulisannya PAB tak selain PowerPoint belum listnya aja dok listnya aja hanya list belum terbuka belum terbuka belum terbuka belum terbuka belum terbuka belum terbuka ini PAB ya jadi nanti gambar-gambarnya itu saya ambil dari sini karena memang saya sudah saya membuat ini organisasi dan manajemen ini apa ya apa yang ada yang saya dapat kalau ada ikut BAS baru ada pelayanan baru semua isi itu organisasi dan manajemen standar PAB satu seperti ini saya membaca standar PAB hati saya nyaman sambil lihat gambar ini mungkin bagi orang lain yang gak tertarik gak apa-apa ini saya cuma menyatakan bahwa semua yang ada di buku itu saya tulis kembali saya pelajari saya cocokkan saya update saya update ini update terakhir Juli 2020 jadi saya kira mungkin itu gambar-gambar bisa ngambil dari sini semua ini saya apa presentasi saya ini jadi layanan sedasi dan seterusnya dan seterusnya saya kira itu tadi caranya buka tadi caranya buka buku tadi loh caranya buka buku ya buku tadi itu saya buat dengan powerpoint kemudian kita pakai transisinya adalah girl C-U-R-L girl jadi dia akan membalik seperti seperti tadi bukunya Bu Elsa tadi yang PDF jadi di animasi ya di transisi di animasi transisi transisi apa animasi animasi transisi 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 ya makanya itu membuatnya gambarnya persis di tengah yang halaman dua halaman satunya agak ke pinggir nah ini gitu-gitu ya oh ini bener-bener pematangan powerpoint ya ada penguasaan penguasaan powerpoint bagus ya jadi yang bisa saya sampaikan mohon mohon ini mohon petua ini Pak Pak Ketua Eksekutif Pak Suketok ya betul-betul ya silahkan Pak Totok memberi arahan karena ini takut berimplikasi ke jadi kayak bikin buku nanti disebar luas nah itu dia yang saya takutkan tadi munggu Pak Totok baik Agung saya kira bagus sekali itu teknik belajarnya ini kan sebetulnya teknik belajar untuk supaya bisa memahami standar-standar kemudian dibuat dalam bentuk tadi powerpoint yang menarik ya ya sangat menarik sekali itu tetapi ini membutuhkan ketekunan yang luar biasa iya saya justru mau tanya dulu nih kalau tadi sudah dibikin template bisa gak itu di copy-copy-copy saja gitu kan tadi belum selesai setelah jadi satu template kan copy ke satu halaman itu tadi dua halaman tadi Pak Kyo slide berikut kan ya bisa tinggal copy lagi kalau bisa mau minta minta misalnya ada teman yang mau minta itu minta yang template-nya itu ya nanti dia tinggal memasukkan karena ini teknik belajar Akyung yang luar biasa jadi antara apa itu kesenangan suka cita dengan belajar dijadikan satu itu teknik belajar orang dewasa itu akhirnya jadi amal Pak di share anunya itu Akyung template-nya template-nya jadi nanti teman-teman juga belajar dengan caranya Akyung itu seperti itu waduh keren sekali dan kemudian dikaitkan dengan punyanya Bu Elsa tadi ya template itu nanti kalau sudah jadi buku sendiri ya bikin BDF terus masuk klip 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 ya itu ternyata apa itu sangat mudah ya saya ini sambil mengikuti Akyung sambil bikin buku digital sudah jadi ya jadi ya jadi saya tinggal masuk-masukkan apa itu file-file yang saya suka ini kan bagaimana kita belajar berbasis kesukaan karena senang ya jadi tidak ada rasa berat ya tidak ada rasa berat karena kita senang jadi tadi yang file-nya buku-nya Akyung yang dikot untuk ini kan sebetulnya Bu Elsa membuat perpustakaan digital pribadi Akyung membuat buku catatan pribadi pribadi yang dimasukkan dimasukkan dalam perpustakaan jadi ini secara tidak langsung ini nyambung betul ini hari luar biasa kita akan janjian ya Bu Elsa satu antena Akyung ya satu antena ini satu antena ini ilmu yang mudah praktis dan cepat sekali kita proses belajarnya untuk aplikasi itu kan jadi cepat Akyung itu tadi bikinnya kan kayak orang bikin batik ya tapi bagusnya sekali bikin slide-nya bisa di copy ya kan nah itu yang nanti bisa di share teman-teman bisa bikin buku sendiri template buku template buku gitu ya template alaman buku ya terserah isinya apa isinya silahkan isi sendiri pelajar apa saja itu ilmu apa saja Akyung sangat bagus sekali memberikan cara membuat buku ini ini cara menyimpan bukunya jadi saya kira tutam terima kasih saya juga ingin mengomentari sebentar kalau diperkenankan saya itu belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar karena dulu belajar di fakultas kedokteran itu sambil main band bukan mau gagah-gagahan tapi cari uang cari uang buat bayar kuliah betul itu teman-teman saya pada pada tahu jadi saya terlanjur terbiasa bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain masa mau ujian penyakit dalam saya bacanya di gudangnya ini apa cafe nightclub gak ada yang tahu kan sambil menyiapkan panu ya sambil baca pelajaran dan sebagainya ini berbiasa jadi betul sekali Pak Toto Alhamdulillah Pak Toto bisa menangkap pesan saya bahwa ini sebetulnya saya bukan bukan judul mau membuat buku tapi bagaimana saya belajar memakai buku untuk membedakan dengan file-file yang lain tak tulis buku dan itu khusus isinya tentang standart aja jadi standart kan tidak terlalu banyak dan satu lagi Pak Toto nanti kalau itu jangan di copy paste tapi copy copy jangan di copy tapi apa di bawah itu ada pilihan duplicate slide duplicate slide kalau copy paste gak bisa tapi duplicate slide itu baru bisa sederhana copy paste kan itu duplicate nya di mana oh duplicate saya di mana oke nah nanti mungkin Akyung terus berupaya bindernya diganti model lagi gitu kan ya jadi bukunya makin bervariasi kan bentuk-bentuk bukunya gitu oke atau yang lain bisa mencoba oke misalnya ini yang tadi BAP tadi ya udah keliatan udah kalau kita ingin ini copy kalau ini ini bisa ini copy paste bisa ini kalau yang tadi buku tapi kalau template buku tadi gak ya halaman buku tadi oh yang penguasa baik nyusar ya nyusar kalau ini mentahannya nih mentahan buat buku nih kan sekarang udah jadi buku sudah keluar sudah nah ini ini kan apa eh kok stop share lagi oh stop share waduh window nya window nya ketutup ini sudah keliatan ya misalnya ini ini yang mau kita copy ya itu ya kita ke news slide news slide ya news slide news slide duplikit slide ya oke news slide nah ini jangan jangan di sini tapi ini duplikit ya itu oke nah ini akan persis persis sama termasuk juga ininya apa warnanya kemudian juga send backward send forward dan sebagainya saya kira saya kira itu jawabannya tapi bisa diolah gak kalau bisa di duplikit terus bisa diolah gak isinya diganti oh bisa oh bisa bisa sekali bisa sekali ya seperti ini misalnya ini ini tinggal klik nah ya ini ganti fotonya buelsa bisa ini oke nah itu dia betul Pak Jani saya usul yang di share ini yang slide satu dan dua itu ya 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 jadi teman-teman bisa langsung duplikit duplikit pekerjaan yang kayak bikin batik itu sudah selesai jangan Pak Toto jangan jadi harus harus belajar ini maksudnya itu nanti tutorialnya baik nanti buatkan tutorialnya ya buatkan tutorialnya ya benar-benar bekerja sendiri itu asal betul terima kasih udah habis ya sementara itu untuk Akyung produk yang sangat produktif dan menarik ya berguna berikutnya sebelum ke Ibu Elsa kan lebih berat lagi air ke hiburan dulu Bu Lina coba kasih hiburan buat kita silahkan Bu Lina masih mute Bu Lina suaranya suaranya Bu Lina suaranya seperti biasa powerpoint ini pendukung powerpoint juga ini yang kemarin sudah saya jadi saya tunjukkan bahwa ini memang betul-betul powerpoint ini powerpointnya ya bisa dilihat sebagai powerpoint bisa dilihat slideshow oh iya sebentar saya ulangi belum saya ini tadi share apa share sound kata-kata yang salah sudah diganti ya itu change disini sudah ya cange jadi ini betul-betul powerpoint kemudian full animasi ya produksi pertanyaan saya Bu Lina kalau yang kalau slideshow kan udah gak bisa dirubah ya kalau udah jadi film ya MP4 kalau yang powerpointnya misalnya ada temen kepengen nih bagus nih tapi dia mau ganti pantunnya bisa gak tuh oh bisa bisa ya kalau dari powerpoint bisa itu dari powerpointnya ya kan ada template bisa kalau udah jadi MP4 udah mateng gak bisa jadi MP4 jadi move juga gak bisa tapi powerpoint bisa ya itu kelebihannya itu bisa dicolong juga ini oh gak apa-apa dok saya bikinkan template lagu juga mau diganti bisa tapi ya terserah kalau seneng lagunya tulisannya diganti kalau seneng tulisannya lagunya diganti bisa gitu maksudnya kan bisa ada satu lagi tapi sekarang atau nanti nanti sekarang Bu Elsa dulu yang berat yang ringan sama yang berat ini kan enteng yang ringan aja sekarang Bu Elsa ya sekarang Bu Elsa AR AR ini berat ini ini saya sedikit 5 slide pengertiannya ini sebenarnya karena request dari dokter Setoto kemarin ya setelah Arsep mungkin dibuat Omic Triniti AR kemudian saya coba belajar dokter karena request dulu saya saya nanya ada kerja gak sih disana kan gak kerja setiap hari dok kan banyak di rumah jadi mengisi waktu karena AR ya jadi saya mencoba untuk belajar dan berbagi mohon izin share sekali ya dokter ya silahkan masih di Putri Bungsu ya Putri Hijau itu di Bandung Putri Bungsu itu ya dokter sudah terlihat ya slide saya ya untuk cari sedikit ya izin ya dokter jadi Open Top Realty Open Top Realty ya sering disebut dengan IR ya ini mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu tapi kita refresh yang sedikit bahwa teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata dan memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata jadi bukan Kak Maya ya apakah sama dengan Virtual Realty beda Virtual Realty adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut seperti RCEP ya jadi kalau ini kita masuk ke sana kalau AR dari sana tarik ke sini kan tidak kekenyataan kekenyataan AR ya banyak ya industri game militer nanti kita lihat penelitian pendidikan ini mungkin secara ini ya sedikit informasi banyak dan rinci karena aplikasi ini dapat menyampaikan informasi lebih lengkap lebih rinci kemudian sangat menyarik interaktif dan menyenangkan nanti bisa kita lihat sehingga menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan bad image serta penjualan ini saya sedikit ya mungkin kita sering ketukar-tukar dengan istilah virtual reality atau karena banyak sekali augmented reality kelihatan digital tetapi dia benar-benar nyata ini bisa kita lihat beberapa contoh augmented reality ini sebenarnya sudah banyak sekali dipergunakan dalam bidang kehidupan baik di bidang pendidikan sudah ada beberapa contoh bermunculan dan tentang buku-buku mengenai pembelajaran yang isinya adalah gambar-gambar dua dimensi ya 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 buat pendidikan ya menggunakan aplikasi AR aplikasi AR akan bisa bermunculan gambar dalam bentuk 3D atau bahkan video kemudian bidang kedokteran ini sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa kedokteran yang ingin mengetahui ingin mempelajari seluruh organ dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan jadi sangat jelas sekali kemudian bidang laptop ini pasar atau salayan supermarket tidak perlu lagi menampilkan produk-produk mereka yang dirak-rak pajangan atau tidak perlu display karena apa dengan gadget kita kita bisa melihat bagaimana bentuk 3D dari produk yang coba dipasarkan saat ini oke 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 jadi ini sedikit pembukaan ya dokter kemudian saya mau berikan apa yang sudah saya buat dalam bentuk video tutorial ya dok ya 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 oke ini luar biasa artinya ternyata ini luar biasa ya dokter sehingga kita pun tidak boleh berhenti seperti kata Pak setelah itu ya terus maju kalau berhenti izin ya dokter saya mau share screen oke belum 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 tampil ini saya bikin agak lambat jadi Bapak Ibu mohon izin ya mungkin mudah-mudahan siang ini tidak ngantuk ya sedikit sudah kelihatan ya dok mulai baru mulai ini nama aplikasinya assembler banyak sih dok tapi ini yang diajukan prohbudi jadi saya pakai assembler kita akan mencoba belajar bagaimana penggunaan aplikasi assembly itu merupakan salah satu augmented reality yang dipergunakan di android dan begitu juga di pc pertama-tama kita akan mendownload di playstore ini kita sudah mendownloadnya di playstore kemudian kita buat akun ya ini saya sudah membuat gmail disini disini sebenarnya adalah banyak kreasi ya dari pendidikan teknologi teknologi kedokteran dan sebagainya disini kita akan klik profil kita ya profil kita ini ya oke ini profil saya Elsa kemudian ada beberapa yang sudah saya buat kita akan praktekkan lagi kemudian kemudian kita buat suatu kreasi yaitu kreasi project ya untuk pemula mungkin kita belajar dari simple editor aja kemudian kita tekan proses kita tunggu sebentar kita buat nama nama apa disini misalnya kita buat gajah atau ya gajah kemudian kita oke kita save nah disini adalah kita tambah 3D ada text ya ada image yang berbentuk PNG ada video dan ada notes tulisan kita ke 3D ini bisa kita lihat semuanya ini gajah animal ya kita mau cari gajah misalnya ini gajah nih ya ini oke kita klik ini setelah itu kita klik nah kemudian nah ini gajahnya kita bisa atur ya posisi ya gajah ini kita bisa atur dia semakin kecil atau semakin besar kemudian dia ke bawah atau ke atas kemudian kita bisa susun setelah kita buat ini adalah menurunkan ya menurunkan ini menurunkan oke kalau panah ini membesarkan kalau misalnya ini ini adalah memutar kita ingin mengecilkan ya kemudian kita mau menambah lagi kita mau menambah pohon kelapa misalnya ya pohon kita tarik di sini ya kita lihat di sini pohon kelapa ini klik ini kita klik di sini kemudian kita ini naik besar kecil ya ini naik turun kita mau buat posisi gajah dekat dengan pohon kelapa ya ya ini juga bisa kita atur ya posisinya kemudian kita kemudian menambah lagi tanaman yang lain ya misalnya ya ini tanaman ini ya kita tarik oke tarik lagi kita tarik kemari sehingga posisinya bisa menjadi sebelah sini ya oke nah posisinya apakah sudah cukup atau kita pohon kelapanya oke kemudian kita bisa tambahkan juga kalimat ya teks misalnya kita buat disini kebun binatang kita buat oke kita warnanya apa tergantung pemilihan kita kemudian kita berapa ini ketebalan misalnya kita buat 30 oke kita oke kan ya ini ya ini kalau kita ingin edit textnya juga bisa misalnya kita buat 50 ya bisa juga ya ya nah kita kemudian bisa juga menambah link youtube misalnya kita mau buat kita ambil youtube ya misalnya video video ini apakah kita kita copy ya disini kita copy link url nya ya oke kemudian apakah ini videonya kita putar terus menerus apakah hanya sesaat atau green screen video jadi kalau kita punya video yang green screen green screen akan hilang yang otomatis kemudian kita preview misalnya oke ya oke kita bisa terus ini oke kita juga bisa kita bisa juga ganti videonya oke stop ya kita juga bisa tulis misalnya note ya ini misal kita kita bisa tambah note nya kalau kita mau buat keterangan misalnya kemudian misal disini kita buat juga note nya saya kelapa hibrida oke bisa tadi pertama kita note nya ya kita belum buat tadi oh sudah 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 misalnya gajah sumatra jalan bung oke kita bisa buat kemudian kita bisa publish ya ini apakah kita sudah sesuai ini ya ini kita bisa publish kita saving dulu ya oke ini kita bisa publish ya ya kita buat deskripsinya misalnya kebun binatang oke oke kita publish publish apakah ini berbentuk kategori apa misalnya kita buat kategori animal oke publish kita sudah punya publish kita bisa share ya share link nah inilah kita share link kita copy ya copy ya kemudian kita bisa bagi misal ke WA ya kita juga kita kita juga bisa kita lihat apakah dia dalam bentuk 3D ya ini sudah terlihat dalam 3D ya ya kita bisa lihat suaranya kemudian kita bisa lihat lagi ini dalam bentuk view augmented reality in augmented reality view A-I-A oke kita oke kan ini kita bisa proyek ini oke oke ini di di samping rumah saya oh sebelumnya kita bisa masukkan juga ya ini bisa juga seperti ini tap wih ini 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 nah ini foto yang terakhir lantai ini foto kita buat di halaman rumah jadi kita buat ke realita kalau reality kita bisa lihat sekarang kan kita masukkan ke realita screenshot foto baru kita ini foto kita tambah misalnya image ya kita boleh PNG boleh juga enggak dari galeri ini misalnya misalnya kita bisa bisa buat foto kita demikian ya kemudian kita bisa lihat lagi ke reality view kita tarik ke realitas ya nah ini dia kita taruh ke depan rumah misalnya jadi udah kelihatan ya ini kita foto lagi nih kita potret lagi nanti bisa di screenshot boleh di screenshot lagi ya ya dia tekan di halaman ya olah-olah di rumah ada gajah gitu ya ini adalah hasil dari dari aku ya demikianlah Bapak Ibu terima kasih banyak semoga bermanfaat ya yang tepuk tangan di tepuk Bu Elsa seribu orang terima kasih berapa lama tuh yang tadi itu aja bikinnya berapa lama itu kalau coba-coba terus jadi kalau nanti kita ada scan ya dokter barcode jadi kita barcode aja srop-srop yang punya barcode jadi kan aplikasinya tadi ada barcode ya 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 jadi jadi nyarinya cepat ya ya dari dunia apa ya kita bisa 3D augmented reality jadi bisa kita lihat kemana mau kita arahkan gitu dokter ini kalau udah kita buat tapi bisa juga kita barcode-nya yang udah dikirim kita lihat kalau kita punya aplikasi kita bisa lihat sendiri karya kawan-kawan kita gitu dok dari ini kita bisa ngerti sekarang film iklan-iklan yang orang lari sama macan itu ini rupanya lalu kan bingung orang lari ada bersama macan oke terima kasih Bu Elsa sangat mencerahkan aku mau nanya sama Bu Elsa silahkan silahkan ya komentar pertama super keren ini ya oh makasih dokter ini kemarin request dokter Pak Stoto jadi saya tertantang dokter iyalah terus saya mau nanya tadi kan gambar gajah sekarang itu diambil dari library yang sudah ada kan ya bisa gak library-nya itu bukan gambar tapi orang misalnya kita sendiri nih ya kita sendiri diambil foto kita terus nanti taruh jadi misalnya kita mau bikin nih kita sudah lama mimpi kepingin mengunjungi Moskow wah ya kan berarti ada gambar Moskow ada gambar kita gitu bisa gak itu seperti itu nanti kita foto kita kita buat PNG dokter PNG 3D ya ya tapi gak 3D juga gak apa-apa jadi foto kita diapain dulu tuh fotonya di PNG dulu ya kemudian kita mau misalnya kita gak jadi ke Paris misalnya ya misalnya bisa kita buat Paris yang 3D di samping kita ya terus sekarang berikutnya bukan gambar tapi video jadi kita seolah-olah jalan-jalan di Paris tadi kita lagi sebelumnya jalan video jalan-jalan di apa di green screen kan gitu ya mesti di green screen video green screen supaya nanti betul ya atau kalau video kita sudah kita posting ke Youtube atau ke URL-nya aja dok boleh oh URL-nya aja pindah gitu ya yang tadi kan dok URL jadi bikin video kita dulu nanti upload ke Youtube nanti URL-nya bisa taruh situ kayak tadi yang foto suling tadi ya suling tadi kan dari Youtube iya aduh ini betul-betul super keren ini juga advance penasaran saya dok jadi tanya juga sama Budi kan jadi dia kasih oh iya dok ini gitu video-video pro Budi juga saya penasaran gimana ayo minggu depan aku kasih tantangan untuk Bu Elsa nih oh siap siap apa pertama itu Bu Elsa lagi di apa di London lagi jalan-jalan di London ikut pertemuan Bu Elsa nanti saya coba namanya nanti saya coba dok namanya tantangan bisa pasti kirim foto atau video di pinggir yang baling-baling besar itu yang di pinggir sungai London Eye nah itu London Eye London Eye boleh ya nanti saya kirim ya itu jalan-jalan di situ pinggir sungai ya di jembatan itu karena apa yang diberikan Bu Elsa ini menginspirasi kita kalau dulu kita melihat gambar seperti itu kita dalam otak kita wah kita gak bisa kita bisa berubah jadi kita bisa oh itu bedanya disitu jadi kalau dulu hanya melihat gitu seperti ini bisa sulit itu belajarnya sulit lama gitu ya kita ya percaya aja sulit ini sekarang jadi kita bisa wah itu sesuatu yang menurut saya jembatan agar ayo bolina berhenti praktek seminggu ya dibikin ginian juga bisa ya bolina ya lo kan sekarang lagi dokter mata juga oh mata itu bahaya Bu terpaparnya tinggi jadi bikin tantangan ini Bu ya jalan-jalan di kebun binatang yang di malang kan banyak itu keren-keren oh nanti dia bukan augmented reality oh bener-beneran nanti jangan-jangan jadi kebun binatang disini disini atau di di London Bridge oh itu di London Bridge ya nah gitu aduh ini hari suar biasa ini di share ya dokter Elsa oh siap dokter siap tunggu cari inspirasi jadi kalau memang artinya seneng itu tadi lalu berkarya ya berkarya artinya jadi seneng jadi seneng terus gak pernah ngasih gitu pulak-balik karena seneng bisa kerja karena ada karya jadi seneng yaudah saya barusan WNan Pak Budi Pak Budi kondisinya baik sekali gak ada apa-apa gak ada apa-apa dan kurang berapa hari akurasi bagus apakah ada suhu di rawat ya otg otg di ano isoman isoman tambah lagi kita berdoa nanti doakan lagi Pak Jania Pak Jania di cek ada yang ano itu dia pengen ikut ini tapi dia belum sulitan ngikut oh karena sibuk kegiatan bisa gak mau ah ya suruh ano ke ini saja ke youtube-nya aja Pak Yufi dari Pak Yufi ya youtube-nya aja nanti ya betul ada ini beberapa yang gak ikut kan bukan apa-apa karena sama masih dinas iya masih yang impirnya sarannya ke youtube supaya masuk ke youtube ya ya Indra nanti ini selesai kan di youtube-kan ini bisa ya nanti dulu di edit terus nanti masuk bagus sekali bukan main nah ini tim IT kita juga mesti bisa nih 3 IT ini coba yang Andi atau Indra atau Andi ditantang ditantang nih kreasinya membuat ini 2 minggu lagi ya sama-sama sama dokter dokter aja bisa kok makanya saya nanya tadi terus esap masih kerja ini kalau pimpinannya tahu istimewanya di situ dokter aja bisa masih ini gak bisa Andi jawab dong jawab 2 minggu lagi bisa gak Andi Andi jalan-jalan 2 minggu lagi bisa gak bisa jauh-jauh AR AR ini menarik bukan main Andi Andi gimana Andi jawab dong bisa 2 minggu lagi ya 2 minggu ya 2 minggu lagi ya jalan-jalan di Tokyo kalau perlu fotonya tak kirimin nanti ada foto-foto kita di anjing hachiko bisa 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 ya ya ini bergembira aja ada bertanya di sini dokter Johnny mungkin link untuk tadi ya ini untuk perustakaan digital online mungkin saya share sebentar ya untuk belum dapat mohon izin ya dokter jadi ijin tadi ada yang bertanya jadi ini pertama kan kita buat ini ya ini kelihatan ya flip html ini kan ada di sini flip book online ini ya ini ya free flip book marker online ya ini ya mungkin tadi lewatkan videonya ya kita klik kan ini kan sudah terlihat saya sudah bikin akun kemudian masuk langsung seperti ini mungkin tadi untuk yang pertamanya itu gak kelihatan yang ini jangan lupa bahwa yang tadi itu yang ada free 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 premium premium flip book maker online interaktif ini yang kita klik mungkin itu aja dokter izin terima kasih oke yang tadi pertanyaan dari bu yang ini sudah dikasih aplikasi segala macam dan dari bu Eli Rosila mohon izin mohon tuliskan di sini aplikasi yang digunakan dokter Elsa tadi udah kalau untuk perpustakaan pribadi online itu namanya flip html kemudian yang feel free kalau yang ini kalau yang AR tadi apa namanya assembler itu di playstore aja kita daftar juga dulu akun gmail iphone gak saya ini pak ya karena saya gak iphone ini aliran android bu nabinya android ini saya memang belum tahu belum pernah nyoba saya ingat kalau di fotografi dulu kan saya tanya teman ini ada dua nabinya ada nabinya nikon kalau ini android atau iphone baik oke gak ada pertanyaan lagi nih ya silah sekarang yang senang-senang sedikit dari Ibu Lina yang enteng-enteng gembira ya jangan lupa terima kasih Ibu Elsa ya buat yang AR sama-sama dokter Akiung diam-diam merhatiin nanti tau-tau Akiung udah muncul aja nanti kita lihat aja Akiung berjalan kita di kalau kata orang Sunda kan ngulik artinya itu ngulik 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 itu apa artinya apa Pak teliti sebenarnya teliti tapi mau ngerjain yang kecil gitu sabar apa ya ngulik mana teman buat Bu Ayu kuncinya satu Pak Joni hatinya harus senang jangan jadi beban kalau beban pasti agak sulit lah tapi memang ini pekerjaan time consuming jadi kalau orang yang kesibungannya banyak memang agak repot ya jadi menyediakan waktu silahkan Bu Lina ya tampilan terakhir siang ini ya menampilkan powerpoint lagi ya oke nah oke ya ini lah karo Selamat malam. 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 Bu Elsa, Bu Yulinan yang masih produktif. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, teman-teman. Sudah kita habiskan waktu dua jam melihat karya-karya teman-teman kita. Alhamdulillah. Pak Joni, ada di UV di chat, minta usulan perawat. Oh ya, jadi minta, kalau mungkin diadakan di malam hari, nanti kita bahas lagi. Ya, itu supaya di ikuti lewat YouTube tadi. Ya, itu supaya ngikutin lewat YouTube tadi, Pak Joni. Oh ya. Oh ya. Yang kapanpun pilih lewat YouTube. Ada di YouTube. Jadi, dari YouTube-nya yang dilihat malam hari bisa kan? Kapanpun pilih lewat. Kapanpun pilih lewat. Begitu, Pak UV jawabannya buat teman-teman itu. Kita waktunya memang udah padat juga kan? Jumat, malam. Jadi, yang ini bisa diikuti di malam harinya dari YouTube. Oke. Tapi, saya gembira nih. Surpise tadinya awal waktu begitu denger Pak Budi sakit. Waduh lah, kita kosong dulu. Tapi, ternyata Bu Elsa ada. Wah, ternyata kita buktikan. Kita bisa terus ya. Baik, mari kita akan tutup dengan sama-sama berdoa. Saya pimpin dengan cara Islam. Mohon Bu Elsa, Pak Niko, dan lain-lain teman lain yang menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami telah menyelesaikan kegiatan pelajaran infografis pada hari ini selama dua jam. Syukur kami kepada-Mu, ya Allah. Acara berjalan lancar. Dan mudah-mudahan hal-hal yang kami dapat dalam pelajaran ini, dapat kami amalkan, berguna bagi organisasi, bagi pribadi, dan insya Allah bagi rumah sakit juga. Ya Allah, kembali kami memohon perlindungan-Mu untuk sampai minggu depan kami akan ketemu lagi. Lindungilah kami dari penyakit COVID ini. Dan wabil khusus untuk Pak Budi, sembuhkanlah beliau, berkuat imunitas beliau agar bisa melewati badai sitokin atau lain-lain gejala yang ada pada COVID ini. Insya Allah minggu depan sudah bisa berkumpul kembali bersama kami. Ya Allah, sekali lagi tunjukkan berjalan yang lurus dan berikan kekuatan tetap berada di jalan yang lurus. Tunjukkan pula jalan yang salah dan hindarkan dari jalan yang salah. Rabbana adina fid dunia hasanah wa fil aafilati hasanah waqina azabannar. Subhanallah rabbika rabbil izati amayasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.